Halo Traders, selamat datang di YouTube channel Java Global Futures. Bersama dengan saya, Suwini Simanjuntak, analis dari PT Java Global Futures. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang belajar candlestick Jepang. Di sini saya membawakan materi belajar forex yang cukup dasar untuk membantu Anda dalam analisa teknikal. Khususnya bagi Anda yang suka mempelajari analisa teknikal tanpa menggunakan indikator. Sangat penting sekali untuk kita bisa mengetahui dasar-dasar bentuk-bentuk dari candlestick tersebut. Karena setiap bentuk candlestick mempunyai arti sendiri. Dan itu menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar saat itu. Baik, mari kita belajar candlestick Jepang. Kalau kita melihat gambar seperti ini, ada dua contoh. Contoh, ada candlestick bull atau candlestick yang digambarkan biasanya berwarna putih ataupun hijau. Ini biasanya disebut candlestick naik. Sementara kalau yang berwarna merah atau jika tidak berwarna, biasanya berwarnanya hitam. Ini disebut candlestick turun atau bare candle. Nah, kita lihat lagi, untuk anatomic candlestick ya, secara dasar, bahwa candlestick itu terdiri dari bentuk bodi atau tubuhnya seperti ini ya. Ini adalah batang lilinnya atau bodi candlenya. Kemudian, di sini disebut shadow atau wig. Ada yang bilang shadow, ada yang bilang wig, atau ada yang bilang ini sebagai bayangannya atau ekor. Kalau shadownya di bawah, ini menunjukkan harga low atau harga rendah. Kalau ekornya di atas, ini disebut sebagai harga tinggi. Jadi kita lihat di sini, bagaimana bisa terbentuk menjadi candle bull dan candle bear atau candle naik dan turun. Kita lihat di sini ya, suatu candle bisa menjadi candle itu berwarna merah atau biru atau hijau. Candle naik atau turun, contohnya kita lihat di sini. Kalau candle-nya naik, berarti harga open-nya di bawah ya. Kemudian, dia bergerak naik pada saat penutupan, harga penutupannya berada di atas harga open. Jadi, disebut candle naik atau candle bull. Biasanya digambarkan warna putih ataupun warna hijau. Kemudian, kalau candle turun atau bir candle, kita lihat di sini, yaitu adalah harga open-nya lebih tinggi daripada harga penutupannya. Atau di sini, harga open di sini ya. Kita lihat kemudian, sempat bergerak naik, kemudian juga sempat turun. Tapi akhirnya pada saat penutupan, harga ditutup berada di bawah dari harga open-nya. Jadi, secara hitung-hitungan, harga open berada lebih tinggi dari harga close, berarti candle-nya turun ya. Oke, kita lihat lagi anatomi atau bentuk-bentuk candlestick yang lainnya. Nah, Anda pernah lihat bentuk candle seperti ini, traders? Kalau Anda lihat seperti ini, ini bisa disebut sebagai candle hammer. Ataupun bisa disebut juga sebagai pinbar. Ada yang bilang hammer, ada yang bilang pinbar. Kalau body candle-nya di atas, kemudian ekornya cukup panjang di bawah, ya, ini bisa disebut sebagai hammer. Orang gampang menyebutnya karena ini seperti bentuk palu ya, atau hammer. Kemudian, jika kalau shadow-nya cukup panjang dari atas ke bawah, dan bodinya hanya kecil saja di bawah, ini disebut, bisa juga disebut sebagai inverted hammer. Atau kebalikannya ya, daripada bentuk hammer yang tadi. Tapi secara umum, ini bisa dikatakan juga sebagai pinbar. Nah, ketika kita melihat bentuk pinbar atau hammer seperti ini, jika kalau dia sempat bergerak dari bawah, cukup panjang ya, ekornya. Kemudian, menjelang penutupan, harga bergerak naik, ya, meski tidak sampai kepada level open-nya, tetap masih ditutup di bawah level open. Tapi Anda bisa melihat di sini, dari satu candle saja, kita bisa melihat bagaimana dalam satu periode time frame dari candle ini, harga berfuktuasi cukup tinggi. Dan sejak open, bergerak naik sedikit, kemudian turun sampai level paling bawah di sini. Nah, ketika level bawah di sini, ada suatu penolakan harga, ya, dari area bawah bisa dikatakan support. Jadi, ada banyak di sini orang yang memasang posisi buy. Kemudian, harga tertolak, naik ke atas sampai ditutup di sini. Ya, melihat candle seperti ini, tentunya kalau Anda sudah mengerti apa sih bentuk dari candle ini, dan apa sih maknanya dalam satu grafik, tentunya Anda tidak hanya melewatkan begitu saja. Karena ini ada makna tersendiri, menggambarkan bahwa kondisi di pasar sempat dikuasai harga oleh para seller, yaitu orang yang banyak melakukan posisi sell. Tapi, kemudian di level rendah tertentu, ada penolakan dari buyer, orang yang memasang posisi buy, sehingga agak tertolak sampai naik ditutup di level digambarkan di sini. Biasanya, munculnya pinbar atau hammer bisa menggambarkan adanya satu kemungkinan terjadinya reversal. Untuk materi tentang pinbar, saya pernah membawakan sebelumnya tentang apa itu pinbar dan bagaimana strategi trading menggunakan formasi pinbar. Anda bisa melihat video di YouTube channel ini, video saya sebelumnya tentang pinbar. Demikian juga dengan inverted hammer atau pinbar yang seperti ini, harga sempat naik, kemudian ada penolakan harga dari atas, sehingga ditutup level close di sini. Kalau kita lihat di sini, candle hijau berarti harga closingnya tetap di atas harga open-nya. Tidak masalah sebenarnya mau harga open-nya di atas, open-nya di bawah, tapi kalau kita lihat, bentuk candle seperti ini dengan ekor yang cukup panjang dan bodinya kecil, ini artinya harga tidak dikendaki tetap berada di atas. Jadi, kalau kita menemukan adanya candle seperti ini pada grafik, kita bisa bersiap-siap untuk melihat kemungkinan adanya reversal pada suatu harga tersebut. Kemudian kita melihat ada bentuk candle yang bodinya kecil, ada pun yang bodinya besar. Yang ini bisa kita lihat sebagai short candle, kemudian yang lebih besar disebut long candle. Untuk candle yang bodinya kecil atau bentuknya kecil seperti ini, ini bisa kita katakan bahwa pergerakan harga dalam satu periode time frame pada grafik ini ya, ini pergerakannya cukup sempit, artinya fluktuasinya cukup terbatas ya, bagaimana harga tertinggi dengan terendahnya hanya terbatas. Dengan harga open dengan close-nya juga, perubahannya hanya sedikit saja. Tapi kalau yang long candle seperti ini, kita bisa melihat bahwa pergerakan harga dalam satu time frame menunjukkan satu fluktuasi yang cukup tinggi. Harga tertinggi, harga terendah, open-nya di bawah ya, sempat naik ke level tinggi tapi ditutupnya di sini ya. Jadi, terjadi satu tarik-menarik pergerakan harga yang cukup besar. Demikian juga pada candle bare ya, di sini ada yang short candle maupun long candle. Kalau kita melihat di sini, berarti pergerakan harga cukup sempit meskipun masih banyak posisi sell yang lebih banyak daripada seller, daripada buyer ya. Kemudian untuk long candle ini, kalau kita melihat gambarnya hitam ataupun warna merah, berarti dalam satu pergerakan pada candle tersebut, dalam satu time frame tersebut, lebih banyak posisi sell atau jual. Karena harga ditutup di bawah dari harga open-nya. Candle long bullish berarti kuat beli ya, banyak posisi beli di sini. Sementara long bearish berarti kuat jual atau strong sell, banyak posisi sell ya. Biasanya terjadi saat kondisi memang lagi trending. Trending ya, artinya trend bearish atau ini trend bullish. Nah, kita lihat di sini, ada bentuk candle yang seperti ini yang bodinya hampir tidak ada ya. Atau hanya seperti satu garis atau tipis saja seperti ini. Dengan shadow juga tipis ya, artinya pergerakannya tidak terlalu besar. Ini disebut sebagai douji. Douji atau bentuk candle yang bentuk bodinya hampir tidak ada atau sangat tipis sekali. Kalau kita melihat douji seperti ini, kondisi apa sih yang menggambarkan douji? Artinya adalah bahwa pergerakan harga pada saat itu memang fluktuasinya sangat sempit. Artinya jarang ada trader yang sedang masuk posisi ya. Biasanya kondisi seperti ini digambarkan karena para trader wet and see atau berhati-hati untuk masuk posisi karena menantikan ada satu big news. Misalnya data-data ekonomi penting seperti non-pran payroll, keputusan suku bunga bank sentral, atau ada pernyataan-pernyataan dari guberlu bank sentral dan sebagainya. Jadi biasanya banyak yang wet and see, tidak masuk posisi pasar, sehingga pergerakan harga atau candle-nya sangat kecil seperti ini. Kemudian ada juga yang bodinya lebih besar dari douji ya, dengan shadow juga lebih besar sedikit. Ini dinamakan spinning tops. Jadi spinning tops itu seperti harga berputar-putar ya, dan terjadi perubahan hanya sedikit saja. Kalau ini candle-nya bullish, berarti harga open-nya dengan harga close-nya hanya beda sedikit saja. Meskipun sempat turun dan naik, tetapi perubahannya dihitung dari open dengan close hanya beda sedikit. Demikian juga dengan spinning tops yang bare candle. Meskipun turun naik, tapi harga open dengan harga close-nya hanya terjadi sedikit perubahan saja. Jadi ini bisa kita lihat pada grafiknya di MetaTrader, baik di forex maupun di gold atau commodity. Kita sering melihat betul-betul formasi seperti ini. Kemudian yang satu lagi, ini adalah candlestick marobuzu. Bisa disebut marobuzu, marubozu ya, penyebutannya. Tapi bahasa aslinya, kata aslinya adalah marubozu. Apa itu marubozu? Yaitu adalah candlestick dengan bodi yang full. Tidak ada shadow baik di atas maupun di bawahnya. Jadi benar-benar semua body candle-nya yang menutup satu candlestick tersebut. Baik itu marobozu bullish yang naik full, maupun marobozu bearish. Benar-benar full turun. Artinya sejak dibuka, harga tidak naik lebih tinggi dari level pembukaannya, tapi terus turun-turun sampai ke level penutupan. Jadi penuh. Melihat kondisi seperti ini, untuk marobozu, ini artinya pergerakan harga benar-benar dikuasai oleh dominasi satu arah, yaitu ini dominasi para buyer atau posisi buy yang benar-benar dominan. Kemudian ini didominasi oleh para seller atau orang-orang yang memasang posisi sell. Biasanya terjadi dalam kondisi trending atau benar-benar trend yang kuat. Candlestick marobozu biasanya muncul pada time frame yang kecil, relatif kecil ya, M15, M30, M5, dan sebagainya. Jarang ditemukan dalam satu time frame yang besar, misalnya H4 atau D1. Kenapa? Karena dalam H4 atau D1, biasanya para trader tidak dalam satu posisi yang sama, tetapi pasti ada tarik-menarik antara buyer dengan seller. Baik, kita coba lihat grafik marobozu pada emas ya. Coba kita lihat candle yang tadi sudah kita pelajarin pada MetaTrader. Di sini saya buka MetaTrader 5 Java Global Features. Pada tanggal 1 November, ya, saya buka Gold Time Frame Daily di sini. Harga saat ini bergerak naik ya, agak emas kita lihat di sini. Harga emas sedang bergerak naik, bagaimana candle-nya berwarna hijau. Artinya, sejak harga dibuka, ya, di sini, harga terus bergerak naik, ya, sampai dengan saat ini running di 12.23 dari open-nya 12.14 sekian, ya. Makanya, candle-nya berwarna hijau hampir penuh, ya. Hampir seperti tidak ada shadow-nya di atasnya. Kenapa demikian? Karena saat ini harga sedang dikuasai oleh para buyer. Artinya, banyak posisi buy yang sedang dominasi emas. Ya, kita lihat lagi yang lain, contoh seperti ini tadi, ya. Ini sudah kita pelajarin seperti pinbar. Ketika harga sedang naik, trend naik dalam 2 minggu, tiba-tiba muncul pinbar. Memang ini candle-nya tetap candle hijau atau bull. Tapi, dengan kemunculan pinbar ini, ya, traders, artinya adalah harga memang sempat naik ke level tinggi. Level lebih tinggi, ya, harga emas sempat naik ke level 12.43 sekian pada tanggal 26 Oktober. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah closing candle-nya. Ternyata closing candle-nya di sini, ya, cukup jauh, ya, dari harga tertinggi, ya. Di 12.43 ditutup di 12.33 sekian. Artinya, ketika melihat ada kemunculan hammer atau pinbar ini, Anda bisa memahami bahwa kondisi di pasar saat ini tidak mengendaki harga emas naik lebih tinggi lagi. Sehingga ketika menyentuh level tingginya 12.43 terdorong banyak posisi sell, sehingga harga terakhir ditutup di 12.43. Ya, dengan memahami bentuk-bentuk dari candlestick Jepang ini, ya, diharapkan para traders bisa lebih lagi memahami atau membaca pergerakan pasar yang terjadi saat ini. Sehingga dapat mencari, ya, atau menentukan satu strategi untuk melakukan trading, sehingga diharapkan trading-nya bisa mendapatkan profit. Demikian materi tentang belajar candlestick Jepang. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar yang ada di bawah. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda like dan juga share kepada teman-teman Anda ataupun komunitas trading Anda. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya. Salam Profit!